Terima kasih Bang Nur, ini saya selain yang sudah saya sampaikan di chat ya, bahwa ya BPUPK itu 67 dan jangan lupa 30% itu sebetulnya para bangsawan Solo yang pulang pada bulan Juni karena rajanya meninggal. Terus tiba-tiba dibentukannya jadi 8 dan 9 dan sudah hilang itu cecah orang Solo. Itu aneh gak? 8 dan 9 itu gak ada rajiman, gak ada supamo. Karena ini dua-duanya orang Solo yang lagi berduka. Tapi ya sudah lah, itu bagian dari sejarah kita. Nah di sini saya ingin menyampaikan satu poin Bang Nur. Bahwa ekonomi kita semua ada unsur melesetnya. Jadi panjang silam mengajarkan kepada kita untuk rendah hati lah. Kan modeling selama ini itu tidak ada yang betul-betul akurat. Dan di situ justru kekuatan bangsa Indonesia ini semua bergerak dan semua bisa maju-mundur tadi beradaptasi. Jadi buat saya itu kekuatan terbesar. Karena ternyata tidak ada yang bisa sombong Bang. Makanya inilah jangan jadikan sains itu sebagai satu-satunya rujukan ya. Apalagi untuk Indonesia itu kita punya kultur yang sudah mengakar kuat ya. Misalnya ya orang itu tahu kok konsep apa ya menghindar orang kita sering ada becana. Cuman ya karena ini musuhnya gak kelihatan. Ya dimalumi saja kalau misalnya di awal ada yang terlalu meremehkan. Tapi di sisi lain ada yang terlalu khawatir. Ternyata dua-duanya salah kan. Artinya ada sesuatu yang harus kita sukuri bersama untuk Indonesia. Ada sesuatu bahwa kasus kita tidak seburuk misalnya di Amerika dan negara-negara Amerika Latin ya. Yang sebetulnya sama-sama tropis. Brazil, Ecuador itu buruk sekali. Ya Alhamdulillah ini Allah masih melindungi kita semua sebagaimana tahun 1945 dan seterusnya ya. Bahasa kita selalu dijaga. Mbak Naim sebagai alumni Harvard, PhD di Harvard, dengan suasana di Amerika sekarang. Mbak Naim melihatnya ini bagaimana Mbak? Masyarakat yang lebih terdidik ya secara edukasi dengan kita. Tapi berperilaku sangat primitif ya kalau kita lihat ya. Gimana Mbak Naim melihatnya? Singkat aja Mbak. Sebetulnya Amerika itu juga tidak terdidik-terdidik banget sih. Saya waktu kuliah itu banyak sekali teman saya itu yang di keluarganya adalah orang pertama yang kuliah ya. Oh gitu. Di Amerika itu sebetulnya orang yang pergi kuliah secara persentase tidak setinggi, tidak tinggi banget juga. Rata-rata malah sebagian sudah mulai males kuliah juga. Kan kerja dulu segala macam ya baru kuliah belakangan. Ya itu salah satu penyakit prevalent ya hidden. Ya Amerika tentang rasisme ya saya waktu di sana juga sangat merasakan. Ya meledak ya meledak pada saat ada pemicu. Dan ini ya krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial itu tentu ketika bersama-sama ya udahlah jadi pemicu. Yaitu kelemahan Amerika ini ujian untuk Amerika. Sebagaimana Indonesia juga punya ujian ya kita fokus di Indonesia. Sebelum saja ini. Bang Mat Nur itu mau Amerika bisa recover, bisa menyelesaikan atau enggak. Tapi saya yakin harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Amerika juga sudah panjang sejarahnya ya. Mereka punya cara sendiri nanti untuk kembali ke equilibrium. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan arah sumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Selamat menikmati.